Oke guys, berjumpa lagi dengan saya di Braptech Racing channel yang membahas sepetar motor-motor gitu ya oke, jadi di video ini saya akan review sedikit, apa ya yang manifold kemarin ya, SND SND Racing ini bakal kita pasang di Honda Wind ini, terus masih menggunakan karbu PWK24 ini merek Kehin, yang seperti TK Racing, manifold ini kayaknya jelek, dia terlalu menekuk dan panjangnya masih kurang oke, terus takutnya ada kebocoran, jadi kita ganti pakai SND Racing, harapannya sih gak ada kebocoran ya guys ya terus saya juga disini belanja upgradean part, Noken As dari Jawa eh, ini dari Purworejo atau dari mana, saya lupa si Duworejo kayaknya, nanti saya kasih linknya di deskripsi Noken As Racing, ini liftnya 6,35 atau 6,55 saya lupa pokoknya aman untuk harian terus kita ganti juga RRA ini ya, RRA oke, ini belum kita buka jadi kita coba buka dulu guys, sebentar ya, jadi ini set ya makan Asnya sama RRA jadi seharusnya ini PMP oke, kayak gini terus disini saya beli juga lamp lamp ribbon buat kebutuhan dan gak lupa pair clap Jepang oke, kita lihat oke, jadi yang akan diganti itu ber clap Jepang terus pelatuk RRA terus Noken As Racing ini sebenarnya Noken Asnya udah racing juga tapi akan kita ganti karena udah mulai gak enak guys manifold pakai SND karbu kita setel lagi di Spuyar main jet pilot jetnya pilot jetnya saya pakai 36 main jetnya saya pakai 105 terus clip scapnya kayaknya di angka 3 di tengah itu udah oke karena ini ada yang kurang nih disini nih dengan spek kayak gini gambaran saya sih si karbu itu main jetnya 105 terus pilot jetnya 36 kan kita bisa merasakan ya oke, jadi sekarang saya mulai bongkar dulu guys nanti video jadinya langsung di skip misalnya di jump gitu ya nanti saya gabungin oke thank you, thank you semuanya guys, jadi sekarang sedang proses pembongkaran seluruhnya ya jadi semuanya udah kebongkar di bagian headnya kalian bisa lihat disini headnya udah dibongkar terus ini pistonnya masih ada keraknya jadi bakalan kita bersihin nanti pistonnya terus di bagian timing rantai ini masih oke masih bagus jadi gak kita ganti terus di bagian ini scapnya ya kita mau setel ulang setelan karbunya kemarin masih ada yang kurang sekarang udah kayaknya udah nemu terus manifoldnya bakal kita pakai yang ini SND Racing ya sebentar nah manifoldnya kita akan pasang ini untuk di headnya terus knock on us kita pakai lift 6,5 ini ya udah hasil dari pesanan di jawa liftnya tingginya 6,5 jadi ini aman untuk harian dan juga touring enak sih pastinya harusnya terus apalagi ya yang akan dipasang tuh clap innya kita pakai 23 dan X nya kita pakai 21 jadi 2321 terus kita akan pasang juga RRA disini ya udah pakai RRA dan pemasangannya harusnya nanti PNP untuk pair clapnya kita pakai Jepang punya premium yang premium ya Jepangnya ini harganya murah sih 60 ribuan kalau yang standar kan lebih murah lagi ya 20 ribu 15 ribu nah ini yang Jepan itu 60 ribu harganya kemasannya seperti ini oke terus apalagi ya udah sih kurang lebih seperti itu ini di bagian headnya kita nanti mau dibersihin bagian headnya kubah-kubahnya kita bersihin lagi karena ini kotor banget ya udah pemakaian setting-setting jadi pembakarannya kita uji coba terus sampai dapet hitam kayak gini guys terus clapnya udah dicopot ya tadi sama pelatuknya dan disini memang ipal sedang mengoprek karbunya diganti pilot mainnya berapa emang ipal pilotnya pake yang 36 ya pilot 36 mainnya 105 nanti kita main untuk putaran atasnya di power jet ya di karbu ini pwk242 ada power jetnya main disitu sama di jarum skep di tinggal dimainin di tengah atau di bawah di 3, 4, 5 nah ini emang deden spesialis bersih-bersih porting dan polis guys ya sedang sedang mengapa den ini mengide samsu dulu samsu samsu sinte samsu sinte jadi kita nanti bakalan beres dulu guys ya bakalan bersih-bersih dulu proses pemasangannya nanti ketika sudah bersih kita akan videoin lagi oke thank you sampai jumpa nanti di 1 detik kemudian bye bye oke guys bagian piston sudah dibersihkan terus di bagian sini juga udah dihilangkan kotoran-kotoran bekas lem tribunnya atau packingnya terus kita lagi mau bikin ganjalan buat nanti RRA untuk pemasangan RRA terus di sebelah sini mang ipal sama mang deden sedang mengsekir klep ya ini pakai ukuran klepnya berapa pak ipal yang X nya 21 yang in nya 23 sedang disekir-sekir pakai mana tadi tebahannya ini guys bukan pakai amril tapi pakai ini nah yang tau ini komentar guys odol odol apa merknya den pepsoden terbaik merah meriah kenapa karena gak ini ya bukan menggunakan klep yang gede dan seatingnya gak ganti juga jadi cuma untuk memastikan cukup menggunakan odol untuk solusi kalau kalian gak punya amril bisa pakai odol terus nanti untuk head kalau udah selesai disekir bagian bagian intake dan X nya akan kita bersihin akan kita rojok-rojok biar mengkilat lagi guys terus di bagian karburator udah terpasang yang tadi sama ipal kerjain pilot 36 mainnya di 105 terus jarum skep nanti kita atur di tengah atau 3 ini sudah ya tinggal dipasang nanti kita tunggu hasil dari skir klep sama nanti pembersihan di lubang intake sama lubang exhaust harusnya guys ya nanti kita video lagi guys hasil pemasangan yang kemarin ya kita menggunakan manifold SND terus sekarang sudah terpasang di motor HondaWin ini berikut juga dengan open as yang baru yang pesanan dari Jawa terus ini udah pakai RRA ya udah RRA jadi buat teman-teman yang bingung apakah HondaWin bisa menggunakan RRA atau enggak ini kita coba nanti nyalakan dan kita test ride tadi saya udah coba dan powernya enak gitu ya bawah tengah atas mengisi semuanya terus kita udah lakukan penyetelan karbu disini juga kita taca pulang cuman ini sengaja saya bikin karbunya ke depan ya guys ya karena ke belakang tuh kayaknya banyak apa banyak sesuatu yang mentok-mentok sama banyak kebocoran gitu karena disini pakai adjustment puter nah itu yang puternya saya copot terus ini jadi ngedepnya ke depan jadi kalau dari jauh kurang lebih kayak gini guys enggak terlalu inilah enggak terlalu jelek kelihatannya masih cukup bagus juga dan ini masih aman karena sparkboard depannya udah kita potong yang di video sebelumnya ya karena kita konsepnya semi super moto gitu nah untuk bagian pilot jetnya kita pakai ukuran 32 terus main jetnya di 110 jarum skepnya klipnya di nomor 2 gitu untuk update upgrade motor ini adalah piston vario 110 OS100 masih sama seperti yang waktu itu karena itu masih enak masih padat di bagian head kita cuma penggantian noken A sama RRA terus clap pakai ukuran innya 23 terus X nya 21 gitu terus karbonya PWK24 menggunakan manifold SND ya untuk ke PWK24 disini pakai filter custom yang udah kita bolong-bolongin juga supaya tenaganya keluar guys ya kalau enggak pakai filter takutnya pas hujan itu bermasalah anti motornya karbonya cepat rusak apalagi kotoran-kotoran debu-debu di jalanan gitu ya oke kita test ride aja langsung untuk langsamnya seperti apa silahkan Pak Ipal ini bagian tes-tes itu sama Bapak Ipal biasanya guys ya nanti kita tes ke jalan tapi sekarang kita cek langsamnya dulu dinyalakan ya mudah dinyalakannya sekali selah aja gitu nah cuman di bagian bawah agak sedikit ngeletek gitu ya berisik ya mungkin wajar karena penggunaan RRA setelannya harus kayak gimana cuman ini saya clap in X-nya pakai 0,05 gitu udah seperti standar motor dan seperti selernya pun pakai setelah clap 0,05 kelenggangannya cuman untuk berisik ya saya enggak masalah enggak terlalu risik begitu mah cukup ya boleh dibelar-belar oke mantap kita tes ride guys ya ayo Bapak Ipal di tes setelan santu ya Pak yang apa ngetesnya tuh yang nyari power jangan jengat-jengat tapi nyari power diisi enak dicari feel dicari feel kita mau tes jalan guys tes jalan tes jalan ya kita lihat seperti apa motornya harusnya enggak ada berbet udah oke terus enggak ada ngempos juga oke josh guys ya tapi jalanannya masih jalanannya masih rame guys yoo yoo udah beres mantep ya udah mantep ya guys ya jadi upgradeannya seperti itu guys buat kalian yang pengen pake noven A sama RRA itu sudah ada kurang lebih harganya 300 ribuan nah biasa saya ngoprek di bengkel ini di bengkel saudara saya di om saya oke nah langsamnya kurang lebih seperti ini jalan kita matiin aja ya guys oke guys seperti itu jadi ya untuk timingnya juga pengapainnya gak terlalu banyak berubah masih tetep di standarnya cuman kita geser ke bawah dikit eee ya cuman seperti itu aja sih sebenernya gimana Pak Ipal rasanya Pak Ipal bawah tengah ada atas ada gak ada berbet gak ada aman ya asik nanti kita tinggal test jauh guys nanti di videoin kita jauh-jauhan turing-turingan oke thank you semuanya bye-bye yang mau ditanyain di kolom komentar aja jangan lupa subscribe share and comment guys thank you selamat menikmati